Intro Nama saya Rati Kumala, saya lahir di Jakarta tahun 1980 Saya adalah seorang penulis profesional dan saya menganyam pendidikan di Sastra Inggris Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta Waktu saya kuliah di Solo, itu saya ikut satu komunitas sastra, namanya komunitas Rumah Baca Bumi Manusia Terus saya juga sempat ikut di Akademi Kebudayaan Yogyakarta Karena teman-temannya banyak yang nulis dan kebetulan waktu itu saya kuliah di Sastra Inggris Yang hubungannya juga masih tulisan lama-kelamaan, jadi saya ingin menulis juga Pada akhirnya dimulai dari cerita pendek yang dimuat di majalah Tapi lama-kelamaan saya tergerak untuk menulis novel Sampai sekarang jadi saya menjadi penulis profesional, tetap berada di jalur itu Awalnya saya menulis untuk diri sendiri Karena ketika awal-awal saya menulis itu saya punya banyak kegelisahan di dalam diri saya Tapi semakin tulisan saya banyak dibaca orang, saya baru sadar kalau tulisan itu bisa hidup Dan sekarang saya menulis tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang yang mau membacanya Saya kadang merasa diri saya sebagai penulis itu terbelah menjadi dua Yang satu adalah sisi penulis industri, satu lagi adalah sisi penulis idealis Saya sehari-hari bekerja untuk menulis skenario, buat saya itu tulisan industri Karena mereka menuntut deadline, saya ada klien Tetapi saya sebagai penulis sastra, saya juga harus memberi makan jiwa saya biar tidak kering Dan saya tahu kalau dalam hal ini saya harus menulis sastra Entah itu bentuknya cerpen, ataupun novel Itu adalah tulisan yang bagi saya idealis dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun Saya punya banyak penulis yang saya kagumi ya Tidak cuma dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri Sedikit banyak, ini mau diakui atau tidak Semua penulis pasti terpengaruh oleh tulisan yang dia baca Kalau dalam hal ini saya itu suka sekali dengan Kalau di Indonesia saya suka Pramudia Terus saya suka ada penulis dari Jepang Yang bukunya itu sebetulnya kalau tidak salah hanya satu atau dua Tetapi dia tidak terlalu populer, namanya Hikaru Okuizumi Larutan Senja Dulu saya tulis tahun 2005 Ketika itu, saya lagi aktif-aktifnya menulis cerpen untuk koran Seperti kebanyakan penulis Indonesia pada saat itu Mereka semua berlomba-lomba untuk menulis cerita pendek untuk koran Termasuk saya Makanya Cerpen yang ada di kumpulan Cerpen Larutan Senja itu Kebanyakan adalah cerpen yang sudah pernah dimuat di media Entah itu koran atau majalah Larutan Senja Larutan Senja Dia tahu Saat dia membuat larutan itu Selamanya dia harus tutup mulut Menjaga sebongkah rahasia Dan tidak boleh bercerita Karena jika bocor Maka Tuhan akan mencuri larutan itu dari dia Guna memperkaya mainan-mainan ciptaannya Yang dinamakan dunia Pengalaman buruknya dengan Tuhan Membuatnya ingin menjadikan penemuan kali ini sebagai rahasia Dulu Dia telah menciptakan apa yang disebut dengan gerak Larutan gerak itu dibuatnya beberapa jangka waktu yang lalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!